Bupati harapkan hotmail Quran halirkan generasi muda berahlak mulia. Pejabat Bupati Buru Jalaluddin Selampesi berharap pelaksanaan kegiatan hotmail Quran akan melahirkan para generasi muda yang cerdas dan memiliki ahlak mulia guna membangun bumi bupolo ke arah yang semakin maju dan berkembang di masa yang akan datang. Demikian dikatakan Bupati usai menghadiri secara langsung kegiatan hotmail Quran yang diselenggarakan oleh TPK Al-Imran 7 Pohon Durian Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kaubatan Buru pada hari Minggu 24 Juli 2022 kepada reporter Demes Media Group Kasman Umar. Bupati Jalaluddin Selampesi menyampaikan ucapan selamat kepada anak-anak yang telah dihatam Al-Quran. Bupati berpesan agar lebih semangat dalam mempelajari dan mendalami ilmu Al-Quran serta bisa melanjutkan hafalannya hingga 30 juz. Bupati berharap agar anak-anak dapat menjadikan ilmu Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari sehingga terciptanya generasi yang Qurani, beriman dan bertakwa, serta mempunyai ahlak yang mulia. Ini menciptakan generasi yang berakhlak kuliah yang kemudian akan pada waktunya bisa mengamarkan Al-Quran. Kata Al-Quran merupakan bagian dari seorang anak yang harusnya dijalankan menjadi ilmu. Dengan kemudian bekal iman dan ketakwa sudah dikenalkan sejak ini. Kalau bekal iman dan ketakwa sudah dikenalkan, sehingga bagaimana dia menyesuaikan dengan pelajaran-pelajaran umum dan kehidupan sehari-hari sehingga bisa mengamalkan apa yang diajarkan dan menjadi syarikat didari kemahaman dalam Al-Quran 50. Jika Allah, generasi-generasi itu di depan akan lebih kena, akan bisa membangun negeri ini terakhlak mulia. Sementara itu, Talib Wam Nebu, Ketua TPK Al-Imran 7 Pohon Dorian Namlea menjelaskan, Hotmail Quran yang diselenggarakan oleh TPK Al-Imran 7 Pohon Dorian diikuti sebanyak 27 santri dari total santri yang ada sebanyak 70 orang. Tema yang diusung dalam kegiatan Hotmail Quran ini yaitu melalui hadmil Al-Quran, kita ciptakan generasi Islam yang berakhlak mulia. Selain dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Buru Jalaluddin Salampesi, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kemenang Kabupaten Buru, Ketua MUI Kabupaten Buru, serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Terima kasih. Terima kasih.